hai hai sahabat daran balik lagi di channel youtube ya daransan audio workshop jadi di video kali ini indri bakalan unboxing lagi kali ini indri bakalan unboxing head unit Android nakamichi yang elite pro series ini 9 inch oke jadi untuk kandilan awalnya nih seperti ini ya nih nih untuk kemasannya seperti ini di sini udah ada gambar head unitnya seperti ini ini lalu sini juga tertulis dia menggunakan Android 10 lalu disini juga ada tertulis real DSP di sini ada tertulis juga dia sudah support untuk kamera DPR dan juga dia sudah support untuk facial man lalu untuk RAM dan total penyimpanannya disini juga sudah tertulis nih seperti ini disini tertulis untuk RAM nya sebesar 6GB dengan total penyimpanannya sebesar 128GB oke sekarang langsung aja kita unboxing isi misinya ada pajak jadi kedalamnya seperti ini ini untuk unitnya terbungkus dengan plastik ya seperti ini kita buka sabia apa yang sama-nya tadi kamera berarti Kuai masuk apal buat takingg instructor tabak ya kita hai 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 3 Hai jadi untuk head unitnya seperti ini ini dia layarnya 9 inch ya seperti ini lalu untuk bagian belakangnya seperti ini sini ada yang untuk nyambungan soket-soketnya seperti ini ya lalu bagian depannya seperti ini oke kita lanjut jadi di dalam juga ini kita dapet kabel-kabel dan juga soket ya pastinya seperti ini di dalamnya jadi di dalam plastik ini kita buka isinya ada pajak jadi kalian dapetin ada 4 slot ya untuk kabel usb-nya seperti ini ini bisa kalian sambungkan ke head unitnya lalu kalian juga mendapatkan nih modul gps-nya seperti ini lalu disini ini ada soket untuk power head unitnya sendiri lalu disini juga kalian dapet oh nih jadi kalian dapetin salah satu slot SIM card seperti ini ya untuk menaruh SIM cardnya lalu disini juga ini ada kabel-kabel untuk audionya dan disini juga ada kartu garansinya seperti ini oke sekarang langsung aja kita coba nyalain head unitnya oke jadi untuk tampilan awalnya setelah head unitnya dinyalakan seperti ini di bagian atas ini ada beberapa notifikasi seperti untuk sinyal jika kalian menggunakan SIM card lalu disini ada wifi kalau kalian menggunakan wifi disini juga ada notifikasi untuk usb dan juga bluetooth lalu disini ada tombol untuk riwayat-riwayat aplikasi yang kalian gunakan lalu disini juga ada untuk tombol kembalinya dan untuk hand unit ini juga ada beberapa fitur-fitur standar yang pastinya ada di semua head unit seperti ada radio terus ada mirroring bluetooth dan juga musik setelah ada video juga oke sekarang kita cek untuk sistem komoperasiannya jadi untuk sistem komoperasiannya sendiri ini ada disini ya kalian bisa lihat sendiri untuk RAMnya sebesar 6GB dengan penyimpanannya sebesar 128GB lalu disini juga ada alamat emailnya untuk head unit ini sendiri sudah terdaftar jadi misalkan kalian ingin menggunakan SIM card untuk koneksi internetnya sudah bisa banget lalu disini juga ada sistem Androidnya disini dia sudah menggunakan sistem Android 10 lalu kalau kalian menekan tombol ini satu kali ini menjadi hening atau tidak ada suara sama sekali lalu kalau kalian ingin mematikan layar kalian bisa tekan tombol ini disini layar sudah mati lalu untuk menyalakannya kalian tinggal tekan tombol ini di head unit ini juga sudah mendukung dengan sistem voice command untuk mengaktifkannya kalian tinggal ucapkan saja hai NASA buka musik nah jadi untuk penggunaan voice commandnya seperti itu oke sekarang kita lanjut disini kita buka aplikasinya disini ada beberapa aplikasi ya seperti ada AUX disini jadi ternyata dia juga bisa sambungkan menggunakan AUX lalu disini ada bluetooth disini juga ada bluetooth musik lalu ada gambar disini ada file explorer jadi kalian bisa mencari file-file yang ada di dalam sini melalui ini lalu ada google maps juga disini ada juks, netflix terus ada playstore juga kalau kalian mau download aplikasi lalu disini ada youtube juga disini ada disini kita juga bisa mengganti wallpaper juga ya disini seperti ini lalu disini juga kita bisa mengatur warna lampu yang ada di panel bagian sini menggunakan yang disini nanti kalian bisa sesuaikan lalu oke kita lanjut jadi kalian juga bisa mengatur suara yang keluar di head unit ini menggunakan real DSP disini disini ada beberapa pilihannya mulai dari equalizer lalu disini juga mendengarkan atau time correction yang keluar lalu ini ada volumenya juga dan ada frekuensi untuk equalizer nya sendiri kalian bisa sesuaikan sendiri seperti ini lalu untuk time correction nya juga bisa kalian sesuaikan mau secara manual ataupun secara otomatis disini juga ada beberapa pilihannya ya mulai dari front left front high dan juga pengguna lalu untuk volumenya juga ini kalian bisa naikkan atau turunkan seperti ini disini lalu untuk frekuensi nya juga kalian bisa atur ya mulai dari 5.1 lalu disini juga ada sistem 2-way dan juga disini ada sistem 3-way ya lalu disini nih kalian juga bisa mengatur tinggi rendahnya dari frekuensi suara yang akan keluar dari head unit ini sendiri kemudian disini juga ada informasi mobil lalu disini ada beberapa informasi-informasi untuk mobil kalian disini juga ya karena disini sudah mendukung untuk sim card jadi kalian bisa menyimpan kontak ataupun menerima panggilan masuk di head unit ini seperti disini nih dan untuk sinyalnya sendiri ini sudah mendukung untuk 4G ini di head unit ini juga dia sudah didukung dengan mirroring Apple CarPlay dan juga Android Auto untuk koneksi nya kalian tinggal tekan ini lalu nanti kalian bisa konekkan menggunakan wifi ataupun kalian bisa menggunakan Android Auto menggunakan kabel USB oke jadi sekian dulu untuk video kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye